Terima kasih. Terima kasih. Kami baru saja rapat bertujuh dipimpin saya sendiri selaku Minco Polhukam didampingi atau peserta rapatnya adalah Kepala BNPB Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Pak Doni Monardo. Lalu didampingi juga oleh Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, kemudian ada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, kemudian didampingi juga oleh Kedifkum, Kepala Divisi Hukum, Mabes Polri, dan Jam Intel dari Kejaksaan Agung Republik ke Dunia Serta dari Badan Intelijen Negara. Isi pernyataannya sebagai berikut. Satu, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Satgas Penanganan COVID-19, yakni Bapak Lejen TNI Doni Monardo, saya hendak menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan terakhir. Pemerintah ingin menegaskan sekali lagi bahwa satu, dalam situasi penularan COVID-19 yang masih terjadi, maka setiap warga negara hendaknya menjalankan protokol kesehatan, termasuk secara sukarela, kita mau untuk dites, ditelusuri kontak eratnya, serta bersedia menjalani perawatan atau karantina jika positif tertular virus corona. Dua, pelaksanaan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, di samping merupakan upaya pencegahan melalui 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, adalah merupakan tindakan kemanusiaan dan non-diskriminatif, sehingga siapapun wajib mendukungnya. Pelaksanaan 3T dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang dapat mengakses informasi dan data pasien, maupun kontak eratnya dalam rangka mencegah terjadinya penularan. Data tersebut tidak untuk disebarkan kepada publik, melainkan hanya untuk kepentingan penanganan kasus. Yang ketiga, kami sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Sihab, yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas, siapapun itu, untuk kooperatif sehingga penanganan COVID-19 berhasil. Empat, pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Terkait dengan itu, maka pemerintah juga menegaskan, akan terus dilakukan proses-proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku demi kebaikan bersama dan dalam rangka tugas negara atau tugas pemerintah untuk melaksanakan upaya pencapaian tujuan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan memang ada ketentuan hak pasien untuk tidak membuka atau untuk meminta agar catatan kesehatannya itu tidak dibuka. Artinya itu dilindungi, setiap pasien berhak untuk meminta agar rekod kesehatannya tidak dibuka kepada umum. Itu berdasar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tetapi di sini berlaku dalil leg spesialis derogat legi generalis bahwa kalau ada hukum khusus maka ketentuan yang umum seperti itu bisa disimpangi atau tidak harus diberlakukan. Ada ketentuan khusus bahwa dalam keadaan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kesehatan dan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu. Bahkan juga siapa yang menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat di mana petugas itu melakukan tugas pemerintahan maka siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 dan 216. Jadi ada perangkat hukum di sini yang bisa diambil oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dimohonkan kepada Saudara Muhammad Rizik Sihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama. Karena seumpamapun merasa diri sehat tidak akan menolari orang lain bisa saja karena beliau adalah tokoh yang selalu menjadi kerumunan bisa saja beliau terancam ditulari oleh orang lain karena kontak erat dengan orang-orang banyak yang secara teknis kesehatan itu sangat membahayakan bagi apa namanya penularan COVID-19. Khusus untuk rumah sakit UME dan MERSI itu juga akan dimintai keterangan. dimintai keterangan itu mungkin hanya perlu data-data teknis gitu. Tidak mesti kalau dimintai keterangan itu sudah dinyatakan bersalah. Mungkin hanya dimintai keterangan jam berapa datang apa yang diperlihatkan bagaimana siapa saja yang masuk dan sebagainya. Jadi tidak harus dianggap dia telah melanggar undang-undang tetapi dimintai keterangan itu harus datang harus kooperatif meskipun berdasar catatan MERSI itu MERSI itu tidak mempunyai laboratorium dan tidak terdaftar dalam jaringan yang memiliki kewenangan untuk melakukan tes. Sekian tidak ada tanya-jawab terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.